Hai semuanya, perkenalkan nama aku Ica dan selamat datang di Youtube channel aku Di Youtube channel aku ini, aku posting berbagai macam hal-hal yang random Mulai dari yang berkaitan dengan makeup, fashion, terutama fashion plus size karena aku adalah seorang wanita bertubuh plus size Dan juga hal-hal yang random lainnya Kalau misalnya kalian tertarik dengan konten-konten yang random seperti itu, jangan lupa untuk subscribe di channel aku ini Di video kali ini aku bakalan nyobain produk-produk terbaru dari Vokalur, gak baru-baru banget, cuman aku baru beli Tapi termasuk yang lumayan baru Dan untuk di video ini aku ada 3 produk Vokalur yang bakalan aku cobain Yaitu yang Vokalur Cover Max Long Lasting Cushion Foundation Terus yang Vokalur Cover Max 2-Way Kek Press Powder Dan juga yang Vokalur Brow Styling Soap yang ini It's been a while since last time aku beli produk Vokalur dan nge-review produk Vokalur di channel aku ini Tapi kemarin pas aku liat-liat, ah lagi ada apa sih yang baru di Vokalur Terus aku liat yang ada Cushion Foundation ini Sebenernya ini udah lumayan lama, cuman aku kayak, ah kalau cuman ngebeli ini aja kayak males gitu Terus pas aku ngeliat Vokalur ngeluarin browser itu baru aku lumayan tertarik gitu loh Untuk kayak belanja dan kayak nge-review gitu Kalau misalnya ada yang penasaran ini aku pake apa sih di bibir aku sekarang Jadi ini aku udah prime bibir aku pake Vokalur Plump Max yang lipgloss itu Yang shades nomor 2 Amber, ini cantik banget warnanya aku suka banget Ini aku udah prime muka aku pake benefit yang udah professional just because I like it Dan kalian bisa liat ini muka aku lagi banyak merah-merah, lagi banyak blemish, lagi banyak jerawat So I think it's a good timing buat nge-review foundation Karena then you can see the coverage, cuman gak bagus buat kulit aku sih sebenernya Nanti dia akan gede, tapi gak apa-apa sih I don't really care actually, gimana sih Ya I know I supposed to care about ice cream, but I don't Aku tuh orang yang gak telaten sama sekali, jadi kayak gimana sih Kayak ini actually aku udah pernah pake sebelumnya Ini jadi ini bukan first impression Ini lebih ke review, aku mau tunjukin ke kalian And gimana Jadi ini aku udah buka Kayak gini, dalemnya kayak gini Ini aku udah buka juga Dapet, ini dia gak ada refillnya Cuman kayak ini aja Terus ini dapet sponge-nya Bukan sponge-nya sih namanya ini Ya sponge-nya Dalamnya kayak gini Ini aku pake shades nomor 01 01 itu yang warnanya hazel Yang menurut aku warna yang paling gelap sih Kayak paling warm Ya paling warm di koleksi ini Jadi untuk produk ini dia keluarnya 4 shade Dan untuk shade pertama malah yang paling gelap Kayak biasanya kan kalau misalnya shade itu yang pertama Atau yang 0 atau nomor berapa itu Yang nomor-nomor awal itu yang light Dan kegelap Kalau ini mah enggak Dia jadi kayak Enggak beraturan gitu loh Kalau menurut aku Kayak But it doesn't matter Dan dia keluar 4 shade doang Cuman Cuman Untuk yang warna hazel ini Menurut aku sesuai banget sih Dengan kulit aku Dan ini yang paling warm Aku bakalan Aku Sampai jumpa 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 Kalau minyak maksimal Dan cocok untuk kulit berminyak Dan kulit kombinasi Oke Jadi menurut aku Ini untuk coveragenya It's not really that covering Kayak ini Kalian bisa lihat Tadi ini Ada masih merah-merahnya Ini masih kelihatan Cuman emang Agak sedikit tersamarkan Tapi enggak yang Coverage yang gimana gitu Jadi menurut aku ini Untuk coveragenya Dia medium Cuman oke sih Untuk kelihatannya Dia kelihatan Bagus sih Kayak natural gitu Dan ringan juga Karena dia juga Kayak BB cushion gitu Bukan kayak BB cushion Dan ini tuh Kayak Natural banget kan Hasilnya Dan Gampang sih Di blendnya Pertama pas aku Aku taruh disini tuh Kayak Oh my god Kelihatan banget Yang pore-pore aku Kayak Kelihatan banget Tapi setelah di blend-blend itu Jadi Jadi mulus sih Jadi merata Jadi merata Dan Aku udah coba pake Ini Dia enggak terlalu berminyak sih Maksudnya Biasa kalau misalnya Pake foundation Dalam beberapa jam Kan itu Aku jadi kulitnya Jadi mukanya Jadi berminyak Tapi ini enggak terlalu sih Cuman tetep aja Setelah beberapa lama tuh Dia akan tetap berminyak So I think Yes This have a oil control Effect Salah satu kekurangannya sih Shadenya Cuman 4 doang It will be really good Kalau misalnya ada Shade Tambahan shade Terutama yang darker shade Kayak gitu Karena ini Aku pake Yang menurut aku Ini paling dark Yang hazel Yang nomor 1 But Ini tuh Lumayan cocok Di kulit aku Dan agak sedikit keputihan Padahal Untuk kulit aku sendiri Aku untuk kulit orang Indonesia Pada umumnya Tergolong agak light Ini aku udah pake concealer Aku pake dari Tarte yang shade tape concealer Emang agak lebih kuning Concealer Punya aku Sekarang aku bakalan pake Yang bedaknya Yang Covermax 2way Kek Pressed Powder Tapi aku cuman bakalan pake Untuk Di bawah mata aku Yang buat concealernya Aku pake yang nomor 3 Nomor 3 Yang mananya kayak gini Untuk powdernya Nanti aku bakalan Ngasih pendapat aku Setelah aku pake Buat nge-set buka aku At the hand Cuman ini tuh Keliatan Kalo dia lebih ngasih Coverage loh Kalo misalnya Pake bedak ini tuh Jadi Dia lebih Kayak ngasih coverage Gitu loh Dan ini untuk yang Mata aku Liat deh Yang aku Pakein buat nge-set Concealer aku Ini keliatannya tuh Kayak lebih Kayak lebih Apa sih Kayak lebih nge-blur gitu Hmm Oke Kalo udah habis pake contour Selain aku mau bikin Mata dulu Tapi sebelum aku Bikin mata aku Aku mau pake Brow soap Oke This contour looks crazy But Yaudah lah Nanti kita Bikin At the end Kita benahin At the end Oke Jadi ini brow soap Jadi ada beberapa pilihan Ada cuman kayak Brow soapnya Sama Brushnya aja Tapi ada juga Yang Sama Ini apa sih Pencukur alis Karena aku gak punya Pencukur alis Jadi aku ngambil Yang option yang ada Sama pencukur alisnya Nah ini It's a teeny tiny box Ya Ini berapa gram sih 10 gram Kayak gini Ini di slide Kayak gini dia modelnya Dan isinya Soap Nah kemarin aku udah Sempet nyobain Tapi aku nyobainnya Kayak Aku Pakai brushnya Aku taruh Di soapnya Langsung Terus aku Gini-giniin Tapi ternyata Setelah aku liat Instagram mereka Itu tuh mereka Pakein Disemprotin dulu Gitu Setting spray For color Yang have fun Terus aku bakalan Spray gitu aja Gak tau sempur apa banyak Kayaknya gak terlalu banyak Kalau enggak nanti Bagus Kayaknya Oke terus kita Ambil Pake ininya Spoolinya Gini-giniin Oke Terus Kita brush Di brushnya Ke atas Menghadap ke atas Semua Oke Kayak gini Hasilnya I don't see Differensi Sama Brush aku yang Brush Brow aku yang sebelah sini Kayaknya Agak lebih Oh yang ini Agak kelihatan Lebih bushi Kayaknya Kelihatan Gak aku Zoom-in ya Aku gak Zoom-in Aku majuin Muka aku Aku coba Kamain lagi Ini kayaknya Yang Brow kayak gini Sekarang lagi Trendnya Yang Brow kayak gini Yang Berdiri Berdiri Kayak Brow Laminating Atau apa Gitu namanya Kayak Kayak gini Original Kita bakalan Melakuin Juga Di Sebelah Sini To see The difference Oke Jadi Ini Hasilnya Kayak gini Oke sih Jadi kelihatan Lebih Tebel gitu Alisnya Lebih bushi Kayak gitu Dan Shapenya Agak sedikit Berubah ya Iya gak sih Ini Ini agak jadi kayak Lebih bushi Gitu Kelihatan Dan ini aku gak bakalan Pakai pensil alis lagi Because my eyebrow Is bushi enough Jadi kayak Kalau pakai pensil alis lagi Aku takut nanti Ketebulan Jadi aku gak bakalan Pakai pensil alis lagi I It's okay sih Kelihatannya Pertama aku pikir Bakalan yang kayak Naik-naik banget Tapi Not really sih Ini malah jatuhnya Agak jadi Natural eyebrow Just like Aku pakai Eyebrow setter Dari Benefit I like it Jadi ini pertama Kalian bisa lihat ya Pertama pas aku pakai Itu dia berdiri Tapi gak berapa lama Dia tuh Jadi kayak begini Jadi Mungkin dia gak bertahan lama Mungkin harus pakai Eyebrow setter juga Atau gimana Cuman ini bikin Alisnya agak lebih rapi Sih malahan Menurut aku Sekarang aku bakalan Set muka aku Pakai yang bedak ini Yang Pocalure cover back 2 way Cake press powder Ini ada ininya juga ya Puffnya juga Oh iya namanya puff Too much Oke jadi ini hasil dari powdernya Cover max yang Cover max yang powder 2 way cake powder Ini tuh jadinya dia Matte ya Mukanya of course Karena ini taruh powder Terus It gives more coverage Lihat ini Tadi kan masih agak kelihatan Ini lebih Lebih tersamarkan lagi Gak jadi completely tersamarkan Cuman lebih tersamarkan Dari yang tadi Oke sih Dan aku suka dia Efek Gak cakey Gak kelihatan cakey Gitu Dan Ini gak kelihatan cakey Dan Kayak Jadi Ngeblendnya Jadi bagus gitu loh Jadi kayak kelihatan Lebih bagus Oke sih So far Powdernya aku suka Oke So this is the finish result Dengan full makeup And actually I love 3 of this product Gatau kenapa Yang aku selalu suka Sama most of the product Dari Vokalur yang aku Beli Mungkin karena harganya juga murah Jadi I have nothing to complain Because it's cheap Dan Ya sih So far Produk-produk Sama Produk-produk Vokalur itu Cocok banget Aku Lip produknya Eyeshadownya Sama Kayak complexionnya I just love it At least yang aku punya ya Yang lain aku gak tertarik Yang aku gak tertarik Aku gak pernah nyobain So I don't know But so far Semua yang aku cobain Yang aku beli itu Sesuai dengan keinginan aku Kayak memuaskan lah Untuk aku Untuk BB cream Aku lupa dress Kalau ini kan dia Katanya hasilnya matte Emang hasilnya dia Agak Dia hasilnya lebih matte Daripada BB cushion yang lain Biasakan BB cushion itu Hasilnya akan dewy gitu Tapi ini enggak Tapi emang dia Claimnya matte gitu Cuman gak bener-bener Yang kayak mattifying Banget gitu Enggak Dia agak sedikit Dewy Tapi gimana ya Gak se-dewy Foundation Eh foundation BB cream biasanya If I say But I love this product Hasilnya bener-bener natural banget Look at this Bener-bener gak berat Keliatannya Super natural I super love this Buat kalian yang mau Buat daily-daily makeup Ini bagus sih Dan ini juga gampang Dibawakan Kayak compact Kayak bentuknya Cushion kayak gini Jadi gampang dibawah Buat travel Gak perlu bawa brush Segala macem juga Gak perlu bawa beauty blender It's in one product Kayak Pake ini aja Oke Untuk bedaknya juga Aku suka I think It's a really great product If you combine it With this one Ini cover max ini Karena ini tuh Jadi kayak dia Give more coverage Lebih gitu aja sih Kayak ini Ini mulai-udah Mulai ketutupkan Tapi emang tadi Aku pakein concealer juga Tapi disini Enggak Dan ini agak Ketutup Lebih ketutup Dan kayak ada Menurut aku Blurring effect Jadi kayak Gimana ya Keliatan bagus aja gitu Mukanya Pake Powder ini I really like it Dan buat brow somenya juga Aku juga suka If you guys know me I love brow Natural brow Aku gak terlalu suka Yang brow yang kayak Pencil alis Kecuali yang benefit Sama ada yang mau kalor juga But ini Ini sih liat Ini udah mulai turun Emang dia untuk Kalau misalnya kalian suka Brow yang bertahan Kayak gitu-gitu I will not recommend this to you But for me I like my brow Just the way it is Jadi kayak ini Kayak cuman Ngatur brow nya aja Sih kalau menurut aku And I like it Jadi This is my natural eyebrow I'm not adding anything Cuman pake ini aja I think It's great product It's good product for me Maksudnya cocok buat aku Yang suka brow model kayak gini Kalau misalnya kalian Brow nya mungkin Gak terlalu sebusy aku Gak terlalu Gak setebal aku Mungkin You have to add Kayak pake pensil alis juga Jadi gak bisa pake produk ini Doang Gitu loh I love this look so much And that is it Thank you so so much For watching And Semoga ini bisa membantu Mungkin ada yang ngeri review Foundation ini Eko baby lotion ini Atau apa Semoga video ini bisa membantu Thank you so so much For watching And I hope to see you on my next video Bye 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 Terima kasih.